Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sorong Selatan akan mensosialisasi perda perlindungan perempuan dan anak agar bisa melindungi diri dari berbagai tindakan kejahatan. Gadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sorong Selatan membenarkan akan mensosialisasi perda perlindungan perempuan dan anak untuk menghindari berbagai tindak kejahatan terhadap perempuan dan anak. Alasannya karena perda merupakan kekuatan untuk menghindari berbagai tindak kejahatan yang masih saja terjadi terhadap perempuan dan anak Sudah menyiapkan produk hukum yaitu perda tergantung perlindungan perempuan dan anak kebupatan Selatan Dan hasilnya sudah ada dan di tahun 2021 kami akan melakukan sosialisasi kepada semua masyarakat yang ada di Kabupaten Selatan Bahwa perempuan dan anak di Kabupaten Selatan sudah mempunyai peraturan pemerintah daerah Yaitu undang-undang yang diturunkan dari pusat sampai ke daerah Kami sebutkan produknya, produk undang-undangnya yang akan kami terus melakukan untuk melayani dan melindungi perempuan dan anak yang mengalami KDRT di Kabupaten Selatan Darmawana Sunda CWM Channel